dengan makhluk. Datang kemudian wahyu, ayat Al-Quran menjadi pembimbing kita dan memperkenalkan kepada kita hakikat alam semesta. Semua sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh akal diterima dan dikembali bahkan dikukuhkan oleh wahyu. Wahyu dan akal tak akan bertentangan. Wahyu dan akal tidak akan bertentangan. Semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh wahyu oleh akal, kembali dikukuhkan oleh wahyu. Allah SWT dalam Al-Quran menyebutkan, memperkenalkan kepada kita dirinya dengan menyebutkan nama-nama yang kita sebut sebagai Al-Asma'ul Husna. Itu adalah cara Allah SWT untuk perkenalkan kepada diri kita dan untuk kita jadikan sebagai panduan siapa pencipta alam semesta tersebut. Saya tak perlu sebutkan nama-nama tersebut. Tonton boleh baca di dalam buku yang kita bincangkan pada hari ini. Nah apa yang penting untuk saya sebutkan adalah bagaimana kita boleh menetapkan nama dan sifat Allah SWT. Sebab nama adalah untuk memperkenalkan hakikatnya adalah sifat-sifat, mengandungi sifat-sifat Allah SWT. Dan di dalam akidah Islam, nama dan sifat Allah adalah perkara yang paling basic. Perkara yang paling pertama dan paling utama untuk dikenal oleh seorang Muslim. Nah karena perbincangan ini berkaitan dengan perkara yang paling utama dan utama, maka para ulama kita menetapkan satu prinsip yang menjadi pegangan kita setiap kali berbincang tentang sifat dan nama-nama dan sifat Allah, kita kena ingat prinsip ini. Dan prinsip tersebut tuan-tuan adalah kita sebut sebagai prinsip tauqif. Prinsip tauqif. Dan ini adalah prinsip akidah paling asas yang telah ditetapkan oleh Imam Abdul Hassan al-Ash'ari. Dan hakikatnya prinsip ini adalah ijma' seluruh ulama. Beliau bukan mencipta perkara ini. Tak. Beliau hanya merumuskan dan asal daripada kaedah ini adalah ijma' para ulama. Dan perkara ini ditetapkan oleh Imam Ibn Furraq dalam buku dia Mujarrat Maqalat Abil Hassan al-Ash'ari. Satu buku utama dan yang merujukan paling penting dalam masyab Imam Abil Hassan al-Ash'ari. Beliau mengatakan Ini tuan-tuan kena ingat dan selalu jadikan sebagai asas perbincangan kita setiap kali berbincang kenaan dengan asma' dan sifat Allah SWT. Iaitu menurut asal atau prinsip utama Abil Hassan al-Ash'ari dan mazhab Abil Hassan al-Ash'ari adalah nama dan sifat Allah mesti ditetapkan menerusi tauqif. Tauqif maksudnya wahyu daripada Allah SWT. Tak ada akal tak boleh digunakan dalam berbincang berbincang berkenaan dengan asma' dan sifat. Hal itu karena yang kenal Allah hanya Allah. Justru apa yang Allah namakan untuk dirinya kita kena terima. Apa yang Allah tetapkan sebagai sifatnya kita mesti terima. Akal tak boleh cipta nama sendiri untuk Allah dan akal tak boleh cipta sifat sendiri untuk Allah. Justru kata Imam Ibn Furaq La yata'adda fiha tauqif al-warid fil kitab. Pertama tauqif yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Wa sunnah. Sunnah ini adalah hadis yang confirm sahih. Dan yang ketiga ittifakul ummah yaitu ijma'. Jadi saya selalu pelik tuan-tuan sebenarnya. Saya selalu nak katakan kepada rakan-rakan sekalian bahwa saya selalu pelik apabila ada orang katakan mazhab As'ari mendahulukan akal daripada wahyu. Saya yakin orang yang cakap macam ini tak pernah baca ucapan Ibn Furaq ini. Yang menukil daripada mazhab Abul Hasan As'ari. Abul Hasan As'ari berkali-kali sebutkan dan ini hanya satu buku saja. Dalam buku-buku yang lain saya baca di kitab Luma dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa bincang tentang nama dan sifat Allah. Akal tak boleh guna. Maksudnya bukan tak boleh guna. Maksudnya apa namanya asas utama kita adalah tawqif. Akal tak boleh mencipta nama untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akal tak boleh mencipta sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah tawqif daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama apa yang disebut dalam Al-Quran. Apa yang disebut dalam hadis. Apa yang diijmah oleh ulama. Itu tiga perkara. Selain itu kita tak boleh tetapkan dia sebagai nama ataupun sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru sekali lagi kalau tuan-tuan dengar lepas ini orang katakan mazhab As'ari mendahulukan akal. Jangan percaya. Anggap itu adalah ucapan orang tak faham dan orang yang tak menguasai atau tidak merujuk langsung kepada kitab-kitab Imam Abdul Hassan al-As'ari. Bahkan tadi saya katakan prinsip tawqif ini bukan ciptaan Abdul Hassan al-As'ari. Akan tetapi dia adalah ijma' seluruh ulama. Ijma' seluruh ulama yang berbincang berkenaan dengan akidah. Dan perkara ini tuan-tuan ala anna asba' asma'ahu ta'ala wa sifatihi innama ukhizat tawqifan wa wahyan. Ingat tuan-tuan dan duit katakan semua nama dan sifat Allah diambil secara tawqif dan secara wahyu. Illa fi man la yuhsinu zalika li'ujmati lisanihi fayad'ahu bima yu'azimuhu fi lughatihi li'dhurratil ajas. Melainkan kalau orang baru masuk Islam dia masih tak kenal lagi Allah subhanahu wa ta'ala lalu dia nak berdoa, dia nak gunakan nama-nama Allah masih tak tahu lagi awal gunalah pakai bahasa apa sajalah yang penting menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini untuk orang baru masuk Islam. Tapi orang yang macam kita lahir Islam dan kita dah belajar Islam lama maka kita tak boleh cipta sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala melainkan tawqif. Dan kata Imam Ibn al-Arabi wahadha ijma' ini adalah ijma' dan betul ini adalah ijma' ketetapan prinsip tawqif ini saya jumpa dalam ucapan Abdul Hassan al-Ash'ari disebutkan juga oleh ramai para ulama termasuk daripada kalangan Hanabilah dan Al-Hadis dan lain sebagainya. Masa tak mencukupi untuk saya sebutkan nukilan daripada ramai ulama tersebut tapi sekali lagi prinsip tawqif adalah prinsip Abdul Hassan al-Ash'ari dan Asyairah secara umum. Apa konsekuensinya daripada prinsip tawqif ini? prinsip tawqif bermakna penetapan nama dan sifat Allah mesti berasaskan dalil yang qat'i-wurud dan qat'i-dilalah. Qat'i-wurud maknanya mesti berasal daripada Al-Quran sebab Al-Quran semua tak boleh digunakan dalam perbincangan asma wa sifat. Hadis maukuf tak boleh digunakan asma wa sifat. Apalagi hadis-hadis yang disepakati sahih atau tak sahih pun tak boleh. Confirm sahih kita boleh gunakan. Ini tak macam perbincangan berkenaan dengan hukum hakam. Perbincangan tangfiq mungkin ada hadis yang dihilafkan para ulama sahih atau tak sahih kita masih boleh guna lagi jadi dalil. Akan tapi dalam akidah tak. Ini bincang tentang asas akidah. Asal usul akidah justru dalil dia mesti confirm sahih. Dan ijma adalah maksum. Ijma maksum justru kalau ucapan satu orang salaf saja. Sorry tak boleh diterima sebagai dalil penetapan asma wa sifat. Justru kalau ada seorang salaf misalkan sama ada sahabat atau tabiin berbincang berkenaan dengan asma wa sifat mengikut pandangan dia sendiri. Dia bukan dalil untuk kita terima. kalau ijma ya. Ijma kita terima. Ijma salah misalkan kita terima. Tapi kalau bukan ijma pandangan satu dua saja maka dia bukan menjadi dalil dalam asma wa sifat. Berikutnya kalaupun kenyataan tersebut berasal daripada Al-Quran syaratnya juga adalah dalil tersebut kot'idilalah. Kot'idilalah bermakna kenyataan tersebut jelas dan spesifik. Jelas dan spesifik maksudnya adalah kalau Allah mengatakan jelas spesifik. Menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat sama dan memiliki sifat ilm. Jelas dan spesifik. Tapi kalau kenyataan tersebut tidak jelas dan spesifik bermakna ada kemungkinan majas, ada kemungkinan kinaya, ada kemungkinan musyakalah. Ini tuan-tuan kalau belajar usul fiqh dan belagoh mesti tahu perkara ini. Justru dia tidak cukup untuk menjadikan sifat Allah SWT. Contoh ayat Al-Quran mengatakan, wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah pun membuat makar. Adakah kalimat ini untuk mengisbat bahwa Allah bersifat makar? Ini bukan kenyataan jelas dan spesifik. Ini kenyataan mengandungi majas sebab berbentuk musyakalah. Yaitu orang kafir menggunakan makar, maka Allah membalas makar mereka lalu menggunakan kalimat yang disebut musyakalah. Dan musyakalah bukan mengisbat sifat. Dia hanya sebuah kalimat yang disebut sebagai majas. Justru walaupun dalil tersebut diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, perkara lain diperhatikan adalah sama ada kot'i dilalah ataupun tak kot'i dilalah. Dari sini tuan-tuan ini yang membezakan mazhab Abdul Hassan al-Ash'ari dengan mazhab Hanabilah. Hanabilah pada zaman dahulu, pada zaman sekarang Hanabilah telah kembali lahir dalam bentuk Salafiyah. Apa perbezaan bagi siapa yang mengikuti perkembangan dan perbincangan berkenaan dengan asma wa sifat pada hari ini akan melihat banyak khilaf berlaku antara Asyairah dengan Hanabilah atau Salafiyah. Apa punca khilaf tersebut bagi saya adalah pertama berkaitan dengan bentuk dalil. Mana dalil yang diterima berbeza antara kedua-dua kalangan ini? Mana dalil yang boleh digunakan sebagai isbat sifat atau tak isbat sifat berbeza antara dua-dua kalangan ini? Yang pertama, memang kedua-dua kalangan sepakat. Al-Quran, hadis mutawatir, tak ada khilaf, kena diterima, ya. Hadis palsu, kena reject, ya. Akan tetapi ada dalil-dalil lain yang dipersilah, dikhilafkan di antara dua kalangan. Yang pertama berkenaan dengan hadis ahad yang sahih. Menurut Hanbali atau Salafi pada hari ini, wajib diterima dan kena diisbat tanpa takwil. Sebagai sifat Allah SWT. Justru mereka menetapkan kodam, misalkan kaki, betis, kemudian tertawa bagi Allah SWT. Padahal dalil-dalilnya adalah dalil ahad, hadis-hadis yang ahad. Menurut Mas Abul Hasan al-Ash'ari, kita bincang tentang Allah SWT kena hati-hati. Kalaupun hadis tersebut ahad dan sahih, akan tetapi kita kena ingat prinsip asas yang menjadi kesepakatan kita. Common ground kita. Kalimat sawa bainana wa bainakum. Apa dia? Taukif. Dan taukif, tuan-tuan, bermakna hanya wahyu Allah yang boleh kita terima sebagai dalil. Soalan, adakah hadis wahyu daripada Allah? Wahyu daripada Allah sekiranya betul lafaz tu lafaz baginda Nabi. Kalau Nabi, kita dengar sendiri baginda Nabi cakap Allah, ya Allah, aku dan lain sebagainya. Ya, kita terima sebagai apa namanya sifat Allah SWT. Masalahnya tuan-tuan, kita tak direct dengar daripada Nabi. Kita dengar hadis daripada perawi. Dan perawi kadang meriwayatkan bil makna. Bil makna mananya apa? Mereka tak ambil lafaz Nabi secara 100%. Mereka ambil maksud baginda Nabi. Lafaz mereka guna dengan lafaz mereka sendiri. Dalam fik sekali lagi boleh. Akan tapi dalam akidah, kita bincang taukif. Taukif bermakna lafaz tu kita nak lafaz daripada baginda Nabi. Kalau confirm lafaz tu daripada Nabi, sam'an wa ta'atan kita terima, kita isbat sebagai sifat. Akan tapi, karena ada kemungkinan sifat riwayah bil makna, kita kena hati-hati. Justru, masyarakat Ash'ari menetapkan, untuk hadis sifat kita tak reject, hadis ahad kita tak reject. Hadis ahad tersebut kita boleh terima sebagai sifat kalau disokong oleh keterangan daripada dalil-dalil yang kotai seperti Al-Quran, hadis mutawatir, dan ijma. Kalau ada sokongan macam itu, kita terima sebagai sifat. Justru dalam perbincangan berkenaan dengan sifat-sifat yad, sifat a'in, sifat wajah. Dalam buku Imam Al-Bayhaqi ini, tuan-tuan akan dapati Imam Al-Bayhaqi isbat. Bahwa yad di sini adalah sifat Allah s.w.t. A'in di sini adalah sifat Allah. Wajah di sini adalah sifat Allah s.w.t. Kenapa? Dalil Al-Quran tetapkan macam itu, hadis-hadis ahad yang seperti itu juga kita isbatnya sebagai sifat Allah s.w.t. Akan tapi, hadis ahad yang tidak disokong oleh Al-Quran dan Sunnah, lafaz daripada Al-Quran dan Sunnah, mazhab Ash'ari berhati-hati, bincang tentang isbat-sifat sebab menyalahi tawqif. Justru mereka mengatakan, perkara itu kita tak reject, tapi kita tak will. Justru kodam. Allah s.w.t. meletakkan kodamahu finnar, bukan sifat Allah punya sifat kodam, tapi di tak will kepada ma kodamahu min amal atau kodam maksudnya jama'ah min an-nas dan lain sebagainya. Begitu juga dohak tertawa, dia bukan Allah tertawa akan tapi Allah apa namanya menetapkan perkara itu macam sesuatu yang ditertawakan misalkan. Dan kagum dan lain sebagainya. Semua sifat-sifat yang diriwayatkan daripada hadis ahad, maka di tak will dan tidak ditetapkan sebagai sifat Allah s.w.t. Nah ini pandangan mazhab Ash'ari dan termasuk imam, baik haki sendiri apabila bincang tentang hadis ahad. Berikutnya hadis yang dipertikaikan status kesehahannya. Mazhab Hanbali dan Salafi pada hari ini terima tanpa tak will. Jadikan dia sebagai sifat Allah s.w.t. Justru hari ini kita boleh nampak bahwa sesetengah ulama salafiyah mengatakan bahwa Allah punya sifat shimal. Shimal maknanya adalah tangan kiri sebagaimana Allah ada tangan kanan, yamin. Padahal hadis tersebut memang diwetkan dalam saya-saya muslim tapi diperselisihkan kesaihan hadis itu. Justru Masyab Ash'ari sejak awal lagi minta maaf, shimal bukan sifat Allah s.w.t. Sebab hadis yang digunakan diperselisihkan. Begitu juga sifat tentang suara. Allah bercakap dengan suara. Ada berapa hadis tapi kesaihan dia dipertikaikan dan bukan dalam hadis yang disepakati kesaihannya. Berikutnya lagi ucapan selain maksum. Iaitu ucapan sahabat, tabi'in, ulama salaf kita terdahulu. Sekali lagi. Kalau bukan mencapai darat darjat ijma, bukan dalil dalam asma wa sifat. Akan tapi kalangan Hanabilah dan salafiyah hari ini terima perkara itu. Mereka jadikan sebagai dalil untuk menetapkan sifat. Asyairah tak. Kita kembali kepada common ground, taukifi. Taukif hanya wahyu daripada Allah. Ucapan manusia ada kemungkinan istihad pribadi mereka dan kita tak terima dia sebagai penetapan sifat Allah. Contoh ada setengah ulama yang mentafsirkan istiwa dengan duduk. Ada tidak dinafikan setengah salaf mentafsirkan istiwa dengan duduk. Tapi sekali lagi ini pandangan satu dua orang. Dia bukan dikerima sebagai penetapan sifat. Kalau ijma, okey. Tapi tak sampai ijma. Begitu juga zat Allah punya had batasan. Misalkan ada setengah ulama salaf sebutkan perkara itu. Tapi ini adalah pandangan pribadi. Justru dalam masa asyari tak diterima sebagai satu penetapan sifat. Dan berikutnya penetapan sifat menerusi istinbad dan pemahaman nas. Sebagai contoh, apabila sebuah hadis menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala yan zilu turun, sesetengah ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Allah bergerak. Hadis tak sebut Allah bergerak. Hadis hanya sebut yan zilu. Tapi bagi kalangan hanabila, setengah kalangan hanabila, saya tak katakan semua tapi ramai di kalangan hanabila, menjadikan hadis itu sebagai dalil bahwa Allah bergerak. Dan bagi asyari katakan no, tak boleh. Kita kena kembali kepada prinsip tauqif. Tauqif maknanya apa? Apa yang Allah sebut, kita sebut. Apa yang Nabi sebut, kita sebut. Apa yang tak disebut oleh Allah dan Rasulnya, jangan disebut. Allah tak kata bergerak, Nabi tak kata bergerak. Allah kata yan zilu. Kenapa awak katakan bergerak? Begitu juga Allah mengatakan istawa Allah istiwa. Allah tak katakan bizatihi. Allah tak katakan istawa hakikatan. Betul tak? Allah tak kata istawa bizatihi. Awak pandai-pandai keluarkan kalimat bizatihi dan hakikatan itu dari mana? Dari pemahaman nas. Sorry. Pemahaman itu bukan tauqif. Dalam bincang tentang sifat, asma'u sifat kena tauqif. Wahyu daripada Allah. Cara spesifik dan jelas disebut dalam Al-Quran dan Sunnah, boleh dijadikan sebagai dalil. Tak. Tak dijadikan sebagai dalil. Dan ini tuan-tuan adalah prinsip penting dalam mazhab asyari yang ramai bagi saya yang tak tahu perkara ini. Bahkan kalangan yang bermazhab asyari sendiri tak memberikan penekanan kepada aspek tauqifi. Padahal ini adalah asas utama dan paling penting dalam mazhab asyari dan menunjukkan bagaimana akidah asyari memiliki ground.